Ya Mesa Badan Pengawas Pemilu meluncurkan Indeks Kawanan Pemilu atau IKP Pilkada 2019. IKP merupakan upaya untuk melakukan pemetaan potensi pelanggaran dalam pemilu 2019. Informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan Ismail Reza dan jurukamera Nova Maulana langsung dari Bawaslu, Jakarta Pusat. Ya Ismail ini bisa dijelaskan bagaimana konsep dari Bawaslu merumuskan IKP ini dan juga apa saja indikator yang digunakan untuk menentukan suatu daerah ini kawan atau tidak. Ya Tezara ini memang Badan Pengawas Pemilu sudah melakukan persiapan untuk menyusun Indeks Kawanan Pemilu serentak tahun 2019 ini sejak bulan Juni hingga September 2018 ini dan melalui penyusunan beberapa bulan tersebut memang ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu sendiri. Tidak hanya ada empat tahapan, di mana tahapan pertama yang diperlu ditempuh oleh Bawaslu untuk menentukan Indeks Kawanan Pemilu serentak 2019 yakni adalah tahapan konstruksi. Dan dalam tahapan ini Badan Pengawas Pemilu sendiri melakukan evaluasi terhadap instrumen Indeks Kawanan Pemilu pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian selain itu, pada tahapan ini juga Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu ini menentukan teori apa yang akan digunakan untuk menentukan IKP untuk pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Setelah itu pada tahapan selanjutnya yakni adalah tahapan instrumen. Dan tahapan ini Bawadan Pengawas Pemilu menyusun instrumen-instrumen apa saja yang akan digunakan untuk menentukan bobot dari faktor-faktor dalam penentuan kerawanan pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Dan di tahapan yang ketiga adalah tahapan lapangan. Dan tentunya sejak bulan Juni hingga September ini pada tahapan ini Bawaslu sendiri telah melakukan uji lapangan pengumpulan data dengan menuju ke sejumlah daerah dan seluruh wilayah Indonesia untuk mengumpulkan data-data dari setiap wilayah terkait dengan kerawanan yang berpotensi terjadi di wilayah-wilayah seluruh Indonesia tentunya untuk persiapan pada pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Kemudian tahapan terakhir adalah tahapan analisis dan penyusunan laporan. Sehingga dari seluruh tahapan itu ketika sudah disusun laporannya akan dibentuk dalam sebuah skema dan dalam sebuah buku laporan yang nantinya pun akan diberikan ke seluruh instansi-instansi terkait seperti kementerian dalam negeri, kemudian kemenkopul hukam, TNI Polri, kemudian KPU Tingkat Kabupaten Kota untuk dipelajari dan dilihat bagaimana persiapan dan antisipasi mereka untuk menghadapi kerawanan pemilu serentak tahun 2019 ini. Dan setelah melangsungkan sejumlah tahapan tersebut, akhirnya baru Badan Pengawas Pemilu ini menentukan ada empat dimensi tadi yang disebutkan oleh anggota Badan Pengawas Pemilu, bidang pengawasan dan sosialisasi Muhammad Afifuddin empat dimensi tersebut yakni adalah konteks sosial politik. Di dalamnya juga terkait dengan keamanan-keamanan dari konteks sosial politik yang berada atau terdapat di sejumlah wilayah atau seluruh wilayah Indonesia yang akan menyelanggarakan dari pesta demokrasi terbesar yakni adalah pemilu serentak 2019. Kemudian indeks yang kedua adalah atau dimensi yang kedua adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan juga adil. Kemudian yang ketiga adalah kontestasi atau dimensi kontestasi. Dan yang keempat adalah dimensi dari partisipasi ini terkait dengan partisipasi tentunya kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu serentak 2019. Kalau kita ingat beberapa waktu lalu Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan target partisipasi ini ditargetkan berada pada tingkat 77,5 persen dari penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Dan ada dari 4 dimensi tersebut, Tezar, ini masih dibagi lagi menjadi 16 subdimensi dan ada 100 faktor kerawanan pemilu yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilu untuk melihat bagaimana potensi kerawanan pemilu yang akan terjadi pada pemilu serentak 2019 mendatang. Ya lalu kalau dari pantawalan di sana, apa kemudian hasil dari IKP untuk melihat kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu ini? Apa saja kemudian yang rawan, daerah mana saja yang kemudian dalam indikasi daerah yang rawan dalam pemilu 2019 nanti? Ya kalau berdasarkan pernyataan dari Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu ini kalau kita lihat dari gambaran di tingkat provinsi sendiri, hasil dari indeks kerawanan pemilu tahun 2019 ini, mereka menilai ada 15 provinsi yang kerawanannya ini berada di atas rata-rata normal kerawanan yang ada di seluruh Indonesia. 15 tersebut juga terbagi atau 5 provinsi yang memiliki indeks kerawanan tertinggi. Ini yakni adalah dari provinsi Papua Barat, kemudian menyusul daerah atau provinsi daerah istimewa Yogyakarta, kemudian Sumatera Barat, sementara yang keempat yakni adalah Maluku, dan yang kelima adalah Aceh. Itu untuk di tingkat provinsi Tezar. Sementara untuk gambaran badan pengawas pemilu terkait dengan IKP 2019 ini di tingkat kabupaten kota, ini badan pengawas pemilu menyebutkan bahwa ada dua kabupaten kota yang memiliki kerawanan paling tinggi, yakni adalah di wilayah Lombok Timur dan juga Teluk Bentuni. Dan catatan penting dari Bawaslu ini, tidak ada satupun di wilayah atau di tingkat kabupaten kota ini yang indeks kerawanannya berada di level rendah. Artinya memang semuanya berada di level sedang dan menuju ke tinggi maupun juga yang paling tinggi ada di Lombok Timur dan juga Teluk Bentuni. Selain itu Tezar, ini empat isu strategis yang ditentukan oleh badan pengawas pemilu terkait dengan IKP 2019 ini. Yang pertama adalah terkait dengan daftar pemilik dan sengketa. Ini disebutkan oleh Muhammad Afifuddin cukup tinggi. Dan kita ketahui juga hingga saat ini bahwa Lombok Timur bersama KPU dan partai politik masih melakukan penyisiran terhadap daftar-daftar pemilik ganda. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keamanan. Yang ketiga yakni adalah yang terus berlangsung dari IKP sebelumnya hingga IKP tahun 2019 ini. Yang ketiga adalah terkait dengan netralitas. Aparatur sipil negara bersama juga netralitas dari TNI dan Polri. Kemudian ujaran kebencian dan politisasi Sarah. Dan yang terakhir yang menjadi isu strategis bagi badan pengawas pemilu adalah terkait dengan politik uang. Dan sebelumnya kita simak terlebih dahulu pernyataan dari anggota bawah seluruh Muhammad Afifuddin. Sebenarnya kami memetakannya dari sisi kabupaten meskipun dari 4 dimensi yang kami jadikan ukuran nantinya juga secara langsung maupun tidak langsung per dimensi kami petakan termasuk gabungan antar dimensi itu kerawanannya ada di mana provinsi yang tinggi atau rendah itu kita munculkan 10 besarnya. Baik di sisi provinsi maupun di sisi kabupaten kota. Kita hanya meng-highlight 10 besarnya tetapi pada intinya di daerah yang tidak masuk 10 besar dari sisi formula gabungan bisa jadi ada isu-isu atau dimensi khusus yang tinggi. Misalnya dimensi penelenggaraan yang pemilu yang baik itu bisa jadi di daerah satu tinggi misalnya ada daerah lain tidak. Sempat yang sebelum kami tadi sebutkan Tezar bahwa laporan atau peluncuran dari indeks kerawanan pemilu ini akan dilaporkan atau diberikan kepada seluruh instansi-instansi terkait untuk dipelajari. Karena memang dari pemilu serentak 2019 ini merupakan catatan baru bagi Indonesia termasuk sejarah baru karena kita akan melakukan pemilu secara serentak baru pertama kali setelah era reformasi. Tentunya kita harapkan bahwa kerawanan ini bisa ditangani dengan baik bagi penyelenggara pemilu maupun bagi penegak hukum yang akan mengamankan pemilu serentak yang akan berlangsung di 2019 mendatang. Demikian Tezar informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan peluncuran indeks kerawanan pemilu tahun 2019 mendatang. Kembali ke Anda. Ismail Reza terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan.